Sementara itu polisi menetapkan perempuan pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap anak di Sumedang, Jawa Barat sebagai tersangka. Korban berusia 5 tahun diikat dengan rantai dan dianiaya di rumah tersangka. Polisi mengledah rumah pelaku penganiayaan terhadap anak berusia 5 tahun di Kelurahan Cisitu, Sumedang, Jawa Barat. Aparat juga memeriksa pemilik rumah seorang perempuan berinisial S dan juga sejumlah saksi. Menurut keterangan saksi, pemilik rumah yang kini menjadi tersangka diduga sering menganiaya korban yang masih berusia 5 tahun dan disekap di rumahnya dengan tangan serta kaki terikat rantai. Jadi kami terus mendalami karena keterangan dari tersangka juga masih terus berubah-ubah. Dan hubungan keluarga dengan korban juga yang diakui merupakan anak dari sepupu tersangka, itu juga masih terus berubah-ubah. Sehingga segala kemungkinan masih terus kami dalami. Semua kemungkinan masih terus kami dalami. Makanya pihak-pihak yang terkait dengan ini khususnya yang disampaikan oleh tersangka bahwa ia dititipi oleh kakek dari anak tersebut untuk merawatnya akan kami dalami. Karena posisi dari kakek anak ini ada di Lampung. Sebelumnya warga perumahan Anggrek Regensi Sumedang digegerkan oleh penemuan seorang bocah dalam kondisi tangan dan kaki terikat rantai di dalam kamar. Bocah laki-laki ini ditemukan setelah petugas keamanan perumahan mendobrak rumah karena kepulan asap tebal. Tim Liputan Ainews melaporkan. Aparat Satres Krim Polres Bantul meringkus seorang ayah yang tegak mencabuli anak kandungnya sejak SD hingga SMA. Selain anak kandungnya, pria ini juga pernah mencabuli adik iparnya sendiri hingga hamil. Inilah suasana saat warga Dusun Karangasem Bantul, Yogyakarta, menggerebek rumah tersangka pencabulan. Ironisnya, tersangka adalah ayah yang mencabuli anak gadisnya sendiri sejak kelas 5 SD hingga duduk di bangku SMA. Mencegah amukan warga, tersangka langsung dibawa ke Mapores Bantul. Dari keterangan warga, kasus pencabulan ini baru terungkap karena selama ini ibu dan korban memilih diam dan tidak melaporkan kasus ini. Berdasarkan pemeriksaan, terungkap fakta bahwa pencabulan yang dilakukan tersangka tidak hanya pada anak kandungnya, tetapi juga pada adik iparnya hingga hamil dan melahirkan seorang anak. Saat ini pun yang bersangkutan masih pendampingan dari psikologis dan bapak tentunya. Artinya tidak merita keguguan jiwa gitu nggak? Tidak, normal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, Anyus melaporkan.